Hai video kali ini aku mau buat tutorial make up yang sangat sederhana jadi kalau kalian pengen tahu caranya tonton terus videonya sampai habis jangan di skip dan jangan lupa subscribe jika kalian suka video ini jangan lupa like dan jika kalian ada pertanyaan atau masukan buat aku silahkan komen di bawah Oke kita langsung saja ke tutorialnya jadi ini wajah aku tanpa make up tanpa apapun jadi pertama aku pakai Wardah oleh perajau dulu sebelum aku menggunakan foundation kalau menurut aku oleh perajau ini bisa membuat make up aku jadi lebih tahan lama jadi kalau aku keluar rumah atau aku ke kampus aku enggak perlu lagi touch up ulang make up dan aku enggak perlu lagi bawa-bawa kalau make up aku kemana-mana dan si Alepera gel ini bisa banget loh buat ngetesi minyak berlebih di wajah kemudian aku pakai Wardah baby lecturing cream jadi si Wardah yang satu ini sangat direkomendasikan pada kalian yang memiliki kulit cenderung kering karena dapat menahan minyak di wajah dan menurut aku coverage nya juga lumayan bagus Wardah baby lecturing ini mengandung SPF32 PA++++ serta triple lecturing cream system yang bisa mencerahkan kulit wajah kita krim ini juga mengandung oleh perak untuk membuat kulit wajah kita menjadi lembat krim ini juga tidak mengandung parfum jadi aman digunakan pada kalian yang memiliki kulit sensitif kemudian aku pakai bedok tabur dari Mars bedok Mars ini teksturnya lembut dan ringan banget saat di aplikasikan ke wajah aku pakai warna krim Oh ya bedok Mars ini cocok banget buat kalian yang wajahnya berjerawat bagi aku ini ampuh banget untuk mengatasi jerawat dan aku pakainya di tap-tap gitu aja aku sengaja pakai tebal-tebal agar si bedok Mars itu meresap dengan baik di wajah aku kalian lihat kan wajah aku sudah kayak adonan kayak gitu kalau kalian enggak suka tebal kalian bisa pakai tipis-tipis aja agar terlihat lebih natural setelah aku pakai bedok tabur aku pakai bedok padaku dari Wardah yaitu baby cake powder aku pakai beset yang like menurut aku baby cake powder ini enak banget untuk diblend aku belennya pakai spon yang sudah disediakan di bedoknya ini aja bedak ini halus banget teksturnya dan menurut aku ini bagus banget dan cocok banget di aku aku pakai bedak ini sudah hampir tiga bulan lebih dan aku belinya kurang lebih Rp45.000 gitu harganya aku lupa juga sih berapa sekarang aku mau pakai lipstick tapi sebelum pakai lipstick aku pakai paslinja dulu karena bibir aku kering banget jadi untuk melembabkannya aku pakai ini deh kemudian aku pakai lipstick dari makeover di sini aku pakai lipstick yang nomor 11 menurut aku lipstick makeover ini bagus dan kalau diaplikasiin ke bibir itu warnanya kayak keping-ping gitu jadi bibir kita itu terlihat kayak pink natural gitu kemudian aku pakai maskara dari oleh maskara dari oleh ini cuma membuat sedikit bulu mata terlihat tebal cuma sedikit enggak banyak ya karena ini harganya juga murah aku lupa juga sih berapa harganya karena udah lama banget kalian bisa lihat kan bulu mata aku enggak kelihatan bahkan enggak ada untuk membuat bulu mata aku terlihat lebih tebal aku pakai bedak marks ini ke bulu mata aku pakenya dikit-dikit aja kalau kalian pengen lebih tebal lagi kalian bisa ulang pemakaiannya dan disini aku enggak pakai pensil alis karena alis aku udah tebal tebalnya itu udah kayak si makasih nah segitu dulu tutorial makeup dari aku makasih dadah kemudian bopo bunça ales tutumbu